Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat kita beribadah lagi hari ini. Saya percaya setiap kita terus merasakan kasih Tuhan. Lagi hari ini saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Apa yang sama, yang sama, yang tidak pernah berubah adalah kasihnya bagi setiap kita. Dibilang dimasukkan bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Lagi hari ini biar kita mau terus merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Lewat pujian kita. Itu sebabnya, mari kita mau arahkan hati kita kepada Bapak pagi hari ini. Lewat pengucapan syukur kita. Lewat puji-pujian kita. Terima kasih Tuhan. Oh biar mengalir hari ini. Biar mengalir Tuhan pagi ini. Melalui mulut kami, mengalir dari hati kami. Puji-pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Haleluya. Kami mau nyanyikan kesetiaan-Mu. Kami mau nyanyikan kebaikan-Mu. Kami mau layakkan kebesaran-Mu. Kami mau terus mempuji Engkau. Apapun keadaannya, kami mau terus mempuji. Sampai kau biada pernah berubah. Tapi kau tetap sama. Kau tetap sama. Kasihku selalu besar bagiku. Kasihku selalu berlibat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Terima kasih Tuhan Oh naikan pujan bagi dia Haleluya Haleluya Terima kasih Haleluya Biar setiap kami terus mendeklarasikan Tuhan Kebaikan Tuhan tetap untuk selama-lamanya Di dalam hidup kami Kesetiaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya Tuhan Terima kasih Pagi hari ini Tuhan Biar setiap kami, kami mau ambil keputusan Tuhan Kami mau membuji Engkau Apapun keadaannya Karena kami tahu pujian kami adalah bahasa iman kami Terima kasih Bapak Bekerjalah di tengah setiap kami pagi hari ini Dan kami siap Kami percaya Kau ada di tengah kami Setiap kita yang siap memuji Tuhan Mari berikan sorak-sorai Katakan Engkau baik Katakan Yesus baik Haleluya 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 Yes Mari kita memuji Tuhan pagi hari ini Dengan segenap kekuatan kita Dengan segenap keberadaan kita Amen Haleluya Tuhan Tuhan lah kekuatan dan masburku Ia gunung batu dan keselamatanku Hanya padamu hatiku percaya Kau mahu bersyukur Sempat cintamu padaku Tak akan pernah berubah Hati ku percaya Walau bumi menonjang Kudung-kudung berasa Namun kasih setiapu Tak pergi dari ku Tuhanlah ketuangan dan masukku Dia kudung batu dan keselamatanmu Hanya padamu hatiku percaya Kawan menara Dan kota pelindungan Ku mau selalu bersyukur Pencintamu padaku Tak akan pernah berubah Hati ku percaya Walau bumi menonjang Kudung-kudung berasa Namun kasih setiapu Tak pergi dari ku Ku mau selalu bersyukur Pencintamu padaku Tak akan pernah berubah Hati ku percaya Walau bumi menonjang Kudung-kudung berasa Pencintamu padaku Namun kasih setiapu Tak pergi dari ku Kasih setiapu Tak akan pernah berubah Kudung-kudung berasa Kudung-kudung berasa Yes Sebab kasihnya Janjinya Setianya Pasti Dan dia tetap Untuk selama-lamanya Haleluya Tinggal dekatmu ku aman Kudung-kudung berasa Hidup dalam buku menang Kau yang memegang Hidupku di tanganku Kau menegung-kudung berasa Amin Ku berjalan di dalam Kekuatanku Tuhan kau berintahku Lewati peraih Tuhan ku gonya Di bangku menang Tuhan ku Tak akan ku ragu Mengikutinmu Aleluya Biar ini jadi penyataan Iman kita Mari katakan Aleluya Tinggal dekatmu ku aman Hidup dalam buku menang Kau yang memegang Hidupku di tanganku Kau menegung-kau langkahku Amin Ku berjalan di dalam Kekuatanku Tuhan kau berintah漢 Tuhan kau berintahku Tersembah Lewati peraih Tak akan jubah Oh ya Di bangku bottom Keku Tak akan ku ragu mengikutimu Oh halau ya takut-takut di dalammu Kau meneguhkan langkahku Kau meneguhkan langkahku Kau meneguhkan langkahku Kau meneguhkan langkahku Oh sekali lagi Kau meneguhkan langkahku Kau meneguhkan langkahku Kau berjalan Kau berjalan di dalam kekuatamu Tuhan kau beritahui Kau meneguhkan langkahku Kau meneguhkan langkahku Kau ragu aneh Mengikutimu Haleluya 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 Oh Jesus Terima kasih Tuhan Biar kami terus memuji Engkau Sampai iman kami bangkit Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan 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 Hanya, hanya engkau Tuhan, ku sembangkau Yesus. Hanya engkau, Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya engkau, hanya engkau Tuhan, selamanya kau tetap Allah, walau dunia, semua berpuncah. Tak terkuihakan, kau tetap Allah, tak terselami, tak terselami pikiranmu. Tak terukur, panjang setiapu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya engkau Tuhan. Ku sembangkau Yesus, hanya engkau. Tidak ada yang lain, hanya engkau, Tuhan. Selamanya kau tetap Allah, walau dunia, semua berpuncah. Tak terkuihakan, kau tetap Allah, ku sembangkau. Tidak ada yang lain, hanya engkau. Tuhan. 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 Jantimu kembali Haleluya Bukankan selalu setaku Kasih putiaga berubah Engkau sama dahulu Sekarang dan selamanya Ku pegang tangguh Janjimu Masa depanku Dalamu Batu karangku Allah kuasa Ku sembahkan Pagi hari ini mungkin setiap kita menghadapi ketidakpastian Tapi mirip-mirip sekali lagi Biar kita datang dengan kesadaran Bahwa Allah yang kita sembah Adalah Allah yang konsisten Dengan perkataannya Allah yang konsisten Yang tidak pernah berubah Ketika kita memuji Tuhan Ketika kita menyembah Tuhan Pagi hari ini Sesuatu terjadi Selakan kita datang Bawa pujian kita dengan segenap hati kita Pagi hari ini ketika kita naikkan pujian kita Mari angkat tangan kita kepada Tuhan Tanda bahwa kita percaya Yes Allah yang kita sembah Tak pernah berubah Yes Allah yang kita sembah Selalu pegang janjinya Pagi hari ini Apapun keadaan kita Satu yang kita pegang Bahwa Tuhan setia Paling angkat tangan kita Sekali lagi katakan Tuhan Kau selalu sertaku Tuhan Kau selalu Sertaku Kasihmu Kasihmu Perlu Mengambil Engkau Sertaku Jauh Sekarang Dan Selamanya Kau Pegang Selalu Jantimu Merasa Depanku 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 Pasukan Aku Allah Ku Selalu Sembakan Kau Lagi Kau Tuhan Tuhan Kau selalu Senaku Tuhan 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 PAA Tuhan Tuhan Kau Tuhan Одol lu Sekarang Kak Tuhan Pada ketahutan Kau Kau Tuhan Tuhan Janjiku Pasal depanku Jangan Tuhan ku Amat kuasa Ku tembakan Tuhan ku Batukan ku Alat kuasa Pasal depanku Alat kuasa Pasal depanku Alat kuasa Ku tembakan Alat kuasa Terima kasih Tuhan Yesus Kami mau terus menyembang kau Apapun keadaannya Terima kasih Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Dan biar setiap kita yang mencari Dia ada di tengah kita sama-sama Amin Haleluya Sekarang diberikan sorak-sorak tangan bagi raja kita Haleluya Amin Silahkan duduk Bapak Ibu Haleluya Tuhan kita setia Amin Bapak Ibu ini saatnya memberikan persembahan Sebelumnya Sebelumnya saya ajak kita buka Alkitab di dalam Masmur 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 Pasal Sembilan Masmur Sembilan Yang sudah dapat boleh katakan Amin Masmur Sembilan saya akan bacakan ayat yang ke-10 Dan yang ke-11 Demikian firman Tuhan Masmur Sembilan ayat 10 Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak Tempat perlindungan pada waktu kesesakan Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan Amin Bapak Ibu sepagi hari saya mau bertanya Berapa banyak diantara kita yang Suka dengan janji Tuhan boleh ngatakan Berapa banyak diantara kita yang Setiap hari berdoa supaya Tuhan menyatakan janjinya bagi kita Haleluya Tapi saudara ternyata dibalik janji Tuhan Ternyata ada dua sisi Ketika kita bilang Tuhan saya mau janjimu Ternyata ada satu sisi lain Yang kita harus terima juga Dia ini katakan Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak Artinya apa? Ada kemungkinan ketika kita minta Tuhan lindungi aku Itu artinya kita sedang dalam keadaan terinjak Kita gak bisa minta Tuhan lindungi aku Tapi Kita gak punya sesuatu hal untuk dilindungi dari sesuatu itu Atau yang kedua Tuhan adalah tempat perlindungan pada waktu kesesakan Artinya apa? Ada kemungkinan bahwa kita sedang dalam kesesakan Dari setiap janji Tuhan Ada satu hal yang negatif yang sedang kita alami Mungkin buat kita negatif Mungkin buat kita ada kesesakan Ada kesulitan Ada pergumulan Tapi seringkali sebagai orang Kristen Ketika kita bilang Tuhan Aku mau janji Tuhan Tapi ketika persoalan datang Kita langsung komplain sama Tuhan Bener kan? Tuhan kok gini sih hidup saya? Tuhan katanya Tuhan mau tolong saya Tapi kok gini sih? Sebenernya kalau kita baca Kesesakan itu gak bisa dipisahkan dari pertolongan Tuhan Kalau kita gak dalam kesesakan Tuhan gak datang nolong kita Kalau kita gak dalam pergumulan Mungkin kita gak ingat Tuhan Bener apa bener? Berapa banyak diantara kita yang Oh dalam kesesakan saya ingat Tuhan Tapi dalam kesenangan saya Dalam suka cita saya Dalam semua hal yang baik Ya Tuhan nanti dulu deh hari Minggu aja Sifat manusia Gak membuat kita berdosa Gak membuat kita salah Hanya manusiawi Dan ternyata kuncinya adalah Seberapa besar kita kenal sama Tuhan kita Kalau kita menganggap Tuhan kita hanya sebagai jimat Sebagai pemberi pertolongan di waktu tertentu Sebagai pemberi jawaban di waktu kesusahan Ya itu yang kita dapatkan Ketika kita susah kita cari Tuhan Ketika kita senang Tuhannya nanti dulu deh Lagi senang kok Tapi kalau kita kenal siapa Tuhan? Tuhan kita itu Tuhan yang setia Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita Yang selalu mau yang terbaik buat kita Ketika datang pencobaan Ketika datang persoalan Ketika datang masalah Respon terbaik kita lah Tuhan aku mengucap syukur buat masalah ini Karena di dalam masalah ini Kuasa Tuhan bisa bekerja Sebuah kesaksian sedikit Tahun 2020 2020 Januari Tepat sebelum Corona masuk Indonesia Saya mengajukan pengajuan rumah KPR Segala sesuatunya udah berjalan baik Syaratnya udah ada dan segala macem Tapi karena satu hal Ternyata ditolak Bank nolak Akhirnya ya udah batal Saya komplain sama Tuhan Tuhan Gimana sih Semuanya udah Ork-ork aja Syaratnya udah lengkap Semuanya Seolah-olah udah Udah oke lah Tapi kenapa sih bisa gagal Kemudian Kemudian Februari Maret Corona masuk Lockdown dan segala macem Saya lihat kebaikan Tuhan Tuhan Bayangkan kalau waktu itu KPR saya diterima Kemudian Maret masuk Selama tiga bulan full Saya gak ada pemasukan sama sekali Klien bener-bener mati Dari Cina gak boleh masuk Bayangin Gimana saya bisa bayar KPR saya Kalau saat itu Tuhan izinkan saya dapat rumah itu Seringkali kita sebagai orang Ketika kedatang Hal yang negatif Ketika kedatang pergumulan Kita komplain sama Tuhan Tuhan kenapa gini sih Kan aku ikut Tuhan Kan aku Rajin ke gereja Kan aku berdoa Kan aku minta janji Tuhan Tapi kita gak lihat Ada rencana Tuhan Di balik semua itu Pagi hari ini dengan persembahan saya Kita Saya mau tantang Sekali lagi Bukan soal Kita bisa memberi Atau enggak Tapi soal seberapa besar Kita mengenal Tuhan gitu Apa kita jadikan Tuhan sebagai jimat Hanya buat mendapatkan yang baik-baik aja Atau kita berikan persembahan kepada Tuhan Karena kita tahu Tuhan itu begitu baik Kita gak sabar buat mengembalikan kepada Tuhan yang terbaik Walaupun kita tahu gak bisa membalas kebaikan Tuhan Tapi kita gak sabar Tuhan Aku mau kasih yang terbaik buat Tuhan Karena Tuhan terlalu baik buat aku Mungkin pagi hari ini ada masalah-masalah Yang dalam logika saudara-saudara bilang Aduh Tuhan gak adil nih Aduh Tuhan ternyata gak baik nih Orang lain yang gak ke gereja aja diberkati kayak gitu Kok saya enggak? Orang lain yang jahat aja kayak gitu Bisa hidupnya baik-baik aja Kok saya enggak? Kalau saudara percaya sama Tuhan Kalau saudara kenal siapa Tuhan Tuhan gak pernah melakukan yang jahat kepada saudara Selalu ada kebaikan-kebaikan Yang mungkin sekarang saudara gak lihat Seperti tadi Kalau saya dapatkan rumah itu Mungkin sekarang rumahnya udah dijabal lagi sama bank 3-4 bulan saya gak ada pemasukan sama sekali Special pun gak ada Gak mungkin bisa bayar ke bank Pagi hari ini mari angkat persembahan kita Bukan soal jumlah Bukan soal Saya bisa kok gak sih Bukan soal ya saya punya kok Tapi biar persembahan saudara pagi hari ini Menyatakan iman saudara kepada Tuhan Buat Tuhan saya percayakan hidup saya kepada mu sepenuhnya Ya saya gak tau masa depan saya gimana Saya gak tau apa yang akan terjadi di Indonesia nanti ke depan Saya gak akan tau apa yang akan terjadi dalam bisnis Dalam usaha, dalam pendidikan dan sebagainya Tapi yang saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Sekalipun gak pernah dia tinggalkan kita Bukan firmanya berkata Tuhan sanggup mengadakan segala sesuatu menjadi kebaikan bagi kita Hal yang buruk sekalipun Masalahnya mau gak kita percaya sama Tuhan Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Kami sekali lagi masih diberikan kesempatan memberi yang terbaik kepadamu Ini iman kami Tuhan yang kami angkat kepadamu pagi hari ini Menyatakan bahwa kami mempercaya kepadamu seutuhnya Tuhan Kami persembahan hidup kami seutuhnya kepadamu Dan kami gak mau takut lagi masa depan kami Tuhan Karena Tuhan kau Allah yang baik Kau Allah yang setia Tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan Itu sebabnya dengan persembahan kami pagi hari ini Kami mau naikkan iman kami Kami mau naikkan hidup kami Biar ini menjadi persembahan yang haru Menjadi persembahan yang kudus Kami percaya Tuhan Pertolongan kami datang tepat pada waktunya Sehingga dunia boleh melihat bahwa Allah kami Allah yang hidup Tidak pernah dibiarkan kami sendirian Tuhan Itu sebabnya kami berikan pagi hari ini dengan bersuka cita Dengan hati yang mengucap syukur Karena Tuhan begitu baik Terima kasih Tuhan Ini hidup kami ini persembahan kami Kami persembahan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Biar setiap orang percaya katakan amin Halo Yang percaya dan mau terus imannya tetap teguh lambaikan tangan Amin Mari buka Kitab Roma Pasal 1 ayat 16 dan 17 Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 kita baca bersama-sama 1,2,3 Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil Karena Injil adalah kekuatan Allah Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya Pertama-tama orang Yahudi Tetapi juga orang Yunani Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah Yang bertolak dari iman Dan memimpin kepada iman Seperti ada tertulis Orang benar akan hidup oleh iman Orang benar akan hidup oleh iman 1,2,3 Orang benar akan hidup oleh iman Siapa orang benar? Siapa orang benar? Katakan saya hidup oleh iman Saya hidup oleh iman Saudara Hidup oleh iman Bertolak dari iman Kepada iman Jadi hari ini Kalau saudara sudah beriman Mari terus beriman Mari kita berdoa Bapak di surga Kami mengucap syukur Kami ada di tempat ini Kami mengucap syukur Kami boleh memuji Menyembah engkau Menyatakan iman kami Namun kami percaya Begitu banyak berkat Yang kau telah sediakan bagi kami Dan engkau mau Kami menanggapinya dengan iman Itu sebabnya Berfirman bagi kami Singkapkan isi hatimu Buka mata hati kami Supaya kami melihat terangmu Dimana ada terang disitu Ada kebenaran Dan itu yang memerdekakan Hidup kami Dan sungguh terbukti Kami hidup oleh iman Dalam nama Yesus Kami sambut firmanmu Haleluya Amen Saudara Bicara tentang iman Saya rindu saudara Melihat Kata-kata ini Orang benar hidup oleh iman Dan hidup oleh iman Itu Terus menerus Saudara gak cukup hidup iman Di masa lalu Saudara perlu Iman Demi iman Katakan iman Demi iman Banyak yang kita sudah terima Oleh iman Tapi masih banyak yang kita perlu terima Juga dengan iman Amen Nah bagaimana kita memiliki sikap beriman Itu yang saya pengen bagikan pagi hari ini Memiliki terus sikap beriman Minggu lalu kita sudah bicarakan Bagaimana supaya Saya beriman Oh beriman itu tidak hidup berdasarkan penglihatan Tapi berdasarkan percaya kepada firman Allah Tapi yang firman Allah katakan Seringkali bertentangan dengan kondisi yang saya lihat Yang saya alami Boleh backgroundnya jangan biru Lampu putih aja Saudara Saudara Kenyataan Membatasi iman kita Dan minggu yang lalu kita sudah belajar Bagaimana Mengatasi ketidakberimanan dengan Berdoa Dan Berpuasa Berdoa dan perpuasa Melati indrah kita Indrah rohani Untuk melihat Untuk mendengar Hal-hal rohani Lebih dari Panca indrah jasmani Nah pagi hari ini saya pengen lanjut Bagaimana Kita punya sikap iman Sehingga Kita sadar Mungkin banyak hal yang belum kita alami Banyak hal yang mungkin kita katakan Saya Beriman Bilur-bilur Yesus Sudah menyembuhkan saya Tapi saya belum mengalami Masalahnya apa Bukan Tuhan gak mau menyembuhkan kita Tapi iman kita Belum ada disana Kita sudah mendengar firman Allah Efesus katakan Allah telah mencurahkan Segala berkat rohani Itu termasuk berkat rohani Di dalam surga kepada kita Namun mungkin hari ini Kita tahu firman itu Tapi kita belum mengalami Kelimpahan Yang jadi masalahnya adalah apa Iman kita Firman Allah katakan Roh yang membangkitkan Yesus Dari antara kematian Ada di dalam kamu Dan roh itu juga akan membangkitkan Tubuhmu yang fana Namun seringkali tubuh kita Dalam kelemahan Tubuh kita seringkali takluk kepada hawa nafsu Setelubuh kita terikat Bahkan terikat dengan dosa Seringkali jatuh bangun dalam dosa Bagaimana solusinya Bangkitkan iman sodara Firman Allah katakan Tuhan telah memindahkan kita Dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang Seharusnya saya hidup dalam kerajaan Dan di dalam kerajaan terang Telah Bukan akan Telah Tapi kita belum mengalaminya Banyak selingkali kita ngalami kegelapan Makanya ketika kita mau ngambil keputusan Tahu agelap Kenapa? Karena kita belum mengalaminya Kenapa belum mengalaminya? Tuhan mau kita melatih iman kita Semua firman Allah katakan Semua berkat yang kita perlukan Melalui kaliusali Besok katakan Sudah selesai Artinya apa? Dosamu aku sudah ampuni Sakit penyakitmu aku sudah tanggung Kemiskinanmu aku sudah tanggung Aku ganti semua itu Dengan keselamatanku Yang penuh Namun untuk menerima semua itu Perlu iman Perlu iman Dan katakan kiri kanan Puji Tuhan Engkau bersikap iman Pagi hari ini Buktinya engkau beribadah Ketika engkau beribadah Kau sedang menunjukkan Bahwa engkau beriman Namun beribadah Saudara Itu angka pertama kita beriman Tapi bagaimana saudara beribadah Itu akan menunjukkan Sikap iman saudara Mari kita buka Masmur 100 Ayat 1-5 Kita akan baca ayat-ayat ini Masmur 100 Ayat 1-5 Kita baca bersama-sama 1-2-3 Masmur untuk korban syukur Bersorak-soraklah bagi Tuhan Hai seluruh bumi Beribadalah kepada Tuhan dengan suka cita Datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai Ketahuilah Bahwa Tuhanlah Allah Dialah yang menjadikan kita Dan punya dialah kita Umatnya dan kawanan dombah gembalaannya Masuklah melalui pintu gerbangnya Dengan nyanyian syukur Kedalam pelataranya dengan puji-pujian Bersyukurlah kepadanya Dan pujilah namanya Sebab Tuhan itu baik Kasih setianya Selama-lamanya Dan kesetianya Tetap turun temurun Oh Masmur ini indah sekali Ini adalah ungkapan orang yang beriman Ini adalah sikap ibadah yang luar biasa Dan ngomong-ngomong ini Ini ditulis di perjanjian lama Wow Saudara Mau di perjanjian baru Atau di perjanjian lama Yang Tuhan mau buat kita Ketika kita berhubungan dengan Allah Adalah dengan iman Namun saudara Saya pengen saudara Harusnya Menyatakan sikap iman Lebih luar biasa lagi Karena kita ini orang perjanjian baru Beda dengan orang perjanjian lama Tapi saya mau lihat Berlihatkan kepada saudara Iman dari si pemasmur ini di perjanjian lama ini luar biasa Kenapa? Dia bisa berkata Tuhan itu baik Ya memang Tuhan baik Namun pernyataan kebaikan Tuhan yang paling luar biasa Yang paling bisa dipahami Yang paling jelas Paling gampang dilihat Ketika Tuhan Datang dalam rupa manusia Hidup di dunia Merasakan apa yang dirasakan Yang kita rasakan Namun tetap hidup benar Kenapa dia hidup benar? Ternyata dia Akan menanggung Kesalahan kita Memikulnya di kayu salib Menjadi korban tebusan buat kita Dia mati Namun karena dia adalah bangkit saudara Lihat saudara Kita orang perjanjian baru Melihat ke belakang Tapi orang perjanjian lama Melihat ke depan Betapa sikap iman luar biasa ditunjukkan di masmur ini Tuhan itu baik Mungkin dia punya pengalaman Pengalaman dengan kisah-kisah Di masa lalu Di ketaurat Dituliskan kebaikan Tuhan Bagaimana mulai dari penciptaan Terus pelepasan dari Mesir Dia lihat hal itu Tapi saudara Dia belum melihat kebaikan Tuhan Seperti yang kita lihat Kita sudah tahu Yesus mengasihi kita Bagaimana Yesus mengasihi kita Dengan menyerahkan nyawanya Apa yang terjadi di kayu salib Sungguh luar biasa Dan itulah kebaikan Tuhan yang luar biasa Dia mati Dia mati buat orang yang berdosa Dia mendamaikan orang yang memusuhi dia Jadi saudara bayangkan Saya mau saudara Kembali ke salib Lihat kasih Tuhan Begitu besarnya Tapi lihat pemasmur ini Dia harus melihat ke depan Dia perlu iman yang lebih besar Tapi saya mau berkata Harusnya iman Orang perjanjian baru Harus lebih besar lagi Bisa katakan amin Orang perjanjian apa Belum mengalami kelahiran baru Belum diberikan roh yang baru Menjadi rohnya Yang hidup Saudara Mereka belum mengalami Tuhan tinggal di dalam mereka Paling roh kudus mengurapi mereka Hingkap di atas mereka Tapi lihat bahasanya Tuhan itu baik Kasih setianya selama-lamanya Dan kesetianya tetap Turun temurun Itu kesimpulannya Tuhan itu baik Nah Apa yang saya katakan Bagaimana sikap iman Dari pemasmur ini Dan bagaimana seharusnya kita Menunjukkan sikap iman kita Melalui beribadah Tapi beribadah yang bagaimana Saudara Lihat ayat 1 dan 2 Bersorak-soraklah Bagi Tuhan Hai seluruh bumi Itu sebuah perintah Kenapa Saudara Karena Tuhan memang maha besar Dia layak dipuji Dia layak disembah Tapi coba lihat ayat 2 Beribadalah kepada Tuhan dengan Suka cita Datanglah kehadapannya dengan Sorak-sorai Saudara lihat Ibadahnya dengan Suka cita Kenapa ibadah dengan suka cita Kenapa dengan bersorak-sorai Karena itu bahasa iman Bahasa iman adalah Kita berkata Iya Aku punya pengharapan Aku percaya Demikian adanya Tuhan itu baik Karena aku percaya Dan itu memang baik Aku datang beribadah dengan Bersorak-sorai Bersuka cita Ketika Istri saya bilang begini Yang Ayo kamu hari ini ulang tahun Ayo ke Bandung Aku kasih hadiah Aku udah nabung nih Kamu pengen apa Untuk sementara pasti pakai budget Budgetnya sekian Apa yang terjadi Saya akan berjalan Bersama istri saya Dengan Suka cita Amin Karena saya Percaya Tapi kalau tiba-tiba ada orang yang gak saya kenal Pak Gembala Bu Gembala Senin jangan kemana-mana ya Kenapa? Karena Senin kan tanggal 10 10 apa? 10 Mei Ada apa? Hati saya dan istri saya langsung Oh iya kok mereka tahu ya Wah peduli banget ya Tapi ketika yang saya lihat saya gak kenal Terus penampilannya Meragukan Saya mau kasih hadiah Hadiah Kenapa? 10 Mei itu sangat berarti buat Bapak Ibu Gembala Tapi Saya gak kenal orang itu Terus dia datang juga Meragukan Mau bicara Dia ke depan Naik angkot Terus jalan ke sini Terus ketok-ketok Kehujanan gak bawa payung Bajunya agak kumal Saya mau kasih surprise Apa yang saya lakukan saudara? Jangan-jangan Orang ini mau jebak saya Orang ini mau jebak saya Bener gak? Tapi Kalau tiba-tiba yang datang Orang yang saya kenal Orang yang pernah memberkati saya Dia datang full team Dia diantar oleh supirnya Dia pakai kendaraan yang terbaik Dan dia berkata Pak Hari ini surprise buat Bapak Kira-kira wajah saya kayak gimana Seperti yang tadi yang pertama Saya datang orang Turun cuk 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 Kebasahan Kumal Gak dandeng apa Itu dengan orang yang pernah memberkati saya Dan dia datang aku memberkati Sikap saya bagaimana saudara? Wajah saya kan tersenyum Kira-kira istri saya tersenyum juga gak? Tersenyum Kami akan suka cinta Mengantisipasi Saudara Kenapa? Karena saya percaya kepada orang itu Saya percaya kepada orang itu Itulah iman Itulah iman Kenapa? Saya tahu dia baik Dan saya tahu dia akan melakukan kebaikannya Untuk saya Banyak orang tahu Tuhan maha kuasa Namun apakah Tuhan mau menyatakan kuasanya atas saya Itu lain lagi ceritanya Tapi ketika saya tahu siapa orangnya Dan saya tahu isi hatinya Apa yang terjadi Kalau saudara mau diberkati Sudah kan sungut-sungut Dia akan bingung Pak saya ngajak makan kok Bapak sedih mukanya Ada apa Pak? Bapak lagi sakit Tapi ketika saya tahu dia mau berbuat baik Pak kita makan dulu ya Habis makan baru surprise-nya Saya juga makan dengan gembira sudah Saya makan dengan Saya akan menjaga Apa sikap saya Saya yang beri yang terbaik Ini yang dilakukan oleh Pemasmur Dia beribadah dengan suka cita Dia beribadah dengan sorak-sorai Kenapa? Coba kita lihat ayat yang ketiga Ketahuilah Ketahuilah Bahwa Tuhanlah Allah Kenapa? Dia tahu Dia tahu Tahu ini pakai kata iada Tahu bukan hanya tahu Baca informasi Tapi tahu di sini Telah mengenal Mengetahuinya Karena telah ngalamin Telah mengalaminya Saudara Saya berdoa Pagi hari ini Saudara akan tunjukkan sikap iman saudara Lewat ucapan syukur Lewat suka cita Lewat sorak-sorai Karena saudara Telah mengalami kasih Tuhan Bisa katakan amin? Namun seringkali yang menghambat kita Untuk terima Lebih banyak berkat dari Tuhan Karena sikap kita ini yang keliru Sikap kita ini yang kekanakan Atau sikap kita ini yang gak tahu terima kasih Kalau saudara mau hidup Dengan iman Saudara harus dulu Ingat Ketahuilah Apa itu? Oh saya tahu Saya punya pengalaman Dari pengalaman itu Harusnya membuat saudara Punya respon yang benar dengan Tuhan Berapa banyak orang datang ke ibadah Perat sekali untuk mengangkat tangan Bahkan tadi pemimpin pujian sudah suruh Angkat tangan Ada yang mungkin gak denger-dengeran Saya lihat gak angkat tangan Kenapa saudara? Itu menunjukkan sikap iman Menunjukkan sikap iman Sekali lagi ingat Ketika saudara ada di dalam Tuhan Ketika saudara ada di dalam Kristus Setelah saudara mengalami Penebusan itu Kalau saudara Kita belum diberkati Yang masalah bukan Tuhan Yang masalah di kita Kalau kita punya persoalan Dan kita belum selesai dari persoalan Yang masalah bukan Tuhan Yang masalah kita Kalau kita belum disemukan Yang masalah bukan Tuhan Masalahnya ada di kita Kenapa? Karena iman kita Kita gak tunjukkan Anugerah Tuhan sudah dicurahkan Dia begitu baik Dia telah udah melakukan tugasnya Namun semua berkat itu Hanya bisa di respon dengan iman Namun bahasa iman kita Terlihat dari apakah kita punya sikap bersyukur Bersuka cita Bahkan bersorak-sorai Ketika kita masih berkata begini Tuhan Berkati saya Sebenarnya kita gak tahu Firman Allah Dan makanya iman kita salah Kita ternyata tidak tahu Coba buka Efesus 1 ayat 3 Kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yang dalam Kristus apa? Telah mengaruniakan kepada kita Segala berkat rohani Di dalam sorga Saudara Banyak orang gak tahu Ternyata Tuhan Katakan telah Katakan telah Katakan telah Telah mencurahkan segala berkat Jadi kalau kita ngomong Tuhan Berkati saya dong Bingung saudara Excel Ini buat Excel Saya sudah beri Terus dia bilang Papi Papiku yang terkasih Papiku yang terganteng Saya gak tahu lah Bapak Tuhan Berikanlah aku Yang Papi berikan Yang Lir siapa saudara? Saya atau anak saya Saya sudah kasih Tapi dia bilang Berikanlah Berikanlah Apa yang perlu dia lakukan? Terima Katakan Terima Dengan iman Namun seringkali kita bilang Saya orang beriman Saya hidup oleh iman Namun seringkali sesungguhnya Iman kita itu Belum iman Saya pengen Kita dibuka Pagi hari ini Seringkali kita pikir Sudah percaya Tapi seringkali Sikap kita bertentangan Kalau saudara Sungguh-sungguh percaya Saudara tinggal menerimanya Dengan iman Cara menerimanya dengan iman Kelihatan dari sikap Saya ingat waktu itu Ketika orang Traktir saya Untuk jalan-jalan ke Israel Pak Saya berangkatkan Bapak Tapi kok Bapak Dia sudah suruh pilih Travelnya Pilih waktunya Siapa pemimbingnya Tapi kok Bapak Nggak terima Nggak pilih-pilih Salah satu contoh Buat Buat saya waktu itu Cuma karena memang Waktu itu Saya nggak mau pilih Kalau saya pilih yang murah Katanya kurang iman Pilih yang mahal Pendeta Kelewatan Tapi waktu itu Saya jadi ingat Iya-iya Saya udah dikasih Tapi saya nggak bertindak Gitu loh Akhirnya saya bilang Bapak saja yang kasih lah Bapak Saya percaya Bapak Memang akan memberikan Tapi Bapak pilih saja Yang terbaik buat saya Nah sering kali saudara Kita pikir kita beriman Tapi sesungguhnya Tuhan tahu persis Kita beriman apa enggak Nah Kalau kita Bersungut-sungut Itu lawan dari iman Sebenarnya kita nggak percaya Tuhan itu baik Sebetulnya itu bahasa keraguan Sebentar-sebentar pundung Sebetulnya iman kita kecil Dan Tuhan tidak masalah dengan keadaan kita Karena Tuhan sudah berkati kita Tuhan tidak digerakkan oleh kemiskinan kita Tuhan tidak digerakkan oleh penderitaan kita Tuhan hanya digerakkan oleh iman kita Amin Tapi berapa banyak orang Karena tidak tahu Dalam ketidaktahuannya Dalam kebodohannya Bertindak kanak-kanak Bahkan bukan hanya kanak Bertindak akhirnya lebih jauh Memberontak kepada Tuhan Kenapa? Karena kita Bersungut-sungut Enggak bersyukur Puji Tuhan Sudara ada sudah tempat di dirinya Saya senang sekali Sudara bertindak Masih banyak Sudara Teman-teman kita Yang enggak bisa ibadah On side seperti kita Tapi saya pengen Sudara melangkah lebih maju Kenapa? Karena iman itu adalah progres Coba lihat ayat selanjutnya Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyi yang syukur Kedalam pelatarannya dengan puji-pujian Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya Di perjanjian baru Dan di perjanjian lama Beda tempat ibadahnya Di perjanjian lama Orang-orang Israel Hanya bisa masuk ke pintu gerbang Dan ke pelataran Tapi tetap ada progres Dari luar kemah Lewat pintu gerbang Masuk ke pelataran Ada progres Sudara Amin Jadi ketika Sudara sudah datang Puji Tuhan Katakan kiri-kanan Puji Tuhan Engkau ada di tempat yang tepat Katakan puji Tuhan Engkau ada di sini Sekali lagi katakan Tapi Mari Punya sikap yang lebih baik Amin Oh di perjanjian lama Cuma boleh sampai di pelataran Namun di perjanjian baru Kita bahkan bisa masuk lebih lagi Ku masuk ruang Maha Kudus Amin Oleh Dara Anak Jomba Amin Saya pengen Sudara punya iman yang lebih lagi Saya pengen Sudara sudah datang Puji Tuhan Datang sudah bagus Datang sudah bagus Saya udah kasih dua jempol Tapi Ketika Sudara datang Dengan suka cita Coba beri senyum kiri-kanan Haleluya Dengan Syukur Dengan Bersorak-sorai Itu artinya iman Sudara progres Iman Sudara meningkat Iman Sudara bertambah kuat Iman Sudara semakin terlatih Iman Sudara semakin Oh nampak Sudara Oh bagaimana engkau untuk sukses Oh kita diajar Yang pertama adalah Percaya diri Saya kasih contoh Percaya diri itu akan bagaimana Jangan bungkuk Jangan jalan Kelihatan mindernya itu Sekarang mulai jalan tegak Tapi coba tambahkan Senyum Selamat pagi Selamat pagi bapak-bapak Selamat pagi ibu-ibu Amin Oh Bisa gak lebih progres lagi Bisa Ketika salam orang Selamat pagi Aduh saya gak pakai masker Hak Apa kabar Ya Orang yang tadi mungkin sudah Sudah tegak Sudah tegak berdirinya Ya Tapi sekarang Dia mulai senyum Bukan hanya senyum Sapa Eh apa kabar Siapa namamu Nomor KTP berapa Gak usah Sudara Sudara mulai sapa Ya Terus Sapa Eh senyum Sapa Sudah tingkatkan yang lain Santun Terus tingkatkan yang lain lagi Bersahabat Ya Salah satu bersahabat apa Traktir Bisa gak sudah lakukan buat itu Orang bisnis ngajarin kayak gitu Kenapa deal bisnis itu paling sering Berhasil di mana Di meja makan Pak kita meeting di resto ini aja ya Gimana mas adik Ya gitu Udah di trade Namanya untuk entertain Udah di entertain Kasih makanan Orang udah kenyang Bacanya seringkali gak jeli lagi Tanda tangan Tapi saya gak ngajarin yang kayak gitu ya Itu trik Tapi Tuluslah Saudara meningkat Sama dengan iman Saya mau saudara datang kepada Tuhan Bukan saya mau Firman Allah yang ngajarin Sudah punya progres Kalau saudara Sekali-kali coba test progres Kenapa ya saya kalau ibadah kok duduk di belakang terus Coba mulai latih Minggu depan saya datang lebih dulu duduk di depan Untuk latih progresi mana saudara Oh saya gak pernah angkat tangan Berat banget untuk angkat tangan Sudah mulai angkat tangan Kenapa Karena itu bahasa iman Saudara mulai Dulu kalau saudara datang Kira-kira saya diberkati enggak Saudara jangan datang dengan sikap Saya diberkati enggak Saudara datang Saya datang Karena saya sudah diberkati Saya datang karena saya sehat Siapa yang sehat lambaikan tangan Siapa yang punya keluarga lambaikan tangan Siapa yang punya teman lambaikan tangan Siapa yang masih bisa bekerja lambaikan tangan Siapa yang masih bisa menghasilkan lambaikan tangan Itu patut kita bersyukur Katakan amin Mulai dengan hal-hal seperti itu Ketahuilah Ketahuilah Ingat dulu Yang saudara sudah alami dengan Tuhan Bangkitkan Ucapan syukur saudara Bangkitkan pengharapan saudara Bangkitkan Kerinduan saudara Dan itu akan membawa sukacita Aku datang dengan pengharapan Aku datang dengan antisipasi Oh Aku siap Bertemu Tuhan Aku siap mengembalikan syukurku Aku membawa persembahanku Aku membawa diriku Aku mau bersorak Sorai Dan ketika Tuhan lihat bahasa iman kita Apa yang terjadi saudara Tuning saudara Antara anugerah Tuhan Dan iman Katemu Disitulah terjadi mujizat Disitulah terjadi mujizat Disitulah mujizat dinyatakan Disitulah mujizat terjadi saudara Saya rindu saudara Tadi tahu Pengalaman saudara Namun tahu juga Saudara perlu pengalaman yang baru dengan Tuhan Pengalaman yang baru dengan Tuhan Tapi sekali lagi saya katakan Datanglah dengan sikap yang benar Saudara kalau selalu hanya berkata Saya evaluasi kemarin Saya datang ke sebuah tempat Saya ada kebiasaan buruk rupanya Ada kerjaan yang belum selesai HP saya tadi dimana ya Hai selamat pagi Selamat malam Tiba-tiba sudah Saya ingat Oh iya ya Kenapa gak saya taruh dulu Saya ngobrol Eh apa kabar Apa kabar Pak Rian Aman-aman baik-baik Ya lancar ya Dikitpun robek selananya Tapi jalan aman ya misalnya Itu hanya bahasa-bahasi aja Terus mulai ngomong Rian suka musik kan Pas ngomong jadi tau Oh gak cuma suka musik Suka yang lain Apalagi Punya hobi yang lain Oh saya juga punya hobi yang sama Hobinya makan kan Makan dan menado kan Ketika ngomong Ih ada yang enak loh Di mana Ih belum pernah ya kak Yuk yuk Kakak ada waktu gak sekarang Tadinya belum makan Jadi makan Pernah gak saudara Belajar berhubungan dengan yang lain Begitu begitu aja Begitu begitu aja Saudara gak pernah eksplor Bahkan kadang-kadang kalau suami istri juga Gak di eksplor lagi Hubungannya Posen lama-lama Makanya Iblis bermain Datang siwil Datang sipil Kenapa Gak eksplor lagi Coba punya kesempatan lagi Cerita berdua Eh itu udah lama Gak dating Besok berdua aja ya Anak-anak jangan diajak Ngobrol lagi Saya baru tau Eh dia ada talenta tertentu Eh dia punya Saudara Dengan pasangan Dengan teman Kita bahkan akan terkejut Kita akan kenal hal yang baru lagi Apalagi Apalagi Dengan Tuhan Apalagi Dengan Tuhan Mari kita baca ayatnya Di ayat 4 Berkata Apa saudara Ketahuilah Bahwa Tuhanlah Allah Apa yang harus kita ketahui Sebetulnya Sebetulnya yang Tuhan pengen kita ketahui Bukan perbuatan-perbuatannya dulu Lihat Karena bagian kedua Dialah yang menjadikan kita Itu perbuatan Tuhan Dialah yang memiliki kita Itu perbuatan Tuhan Dialah yang menjadikan kita umatnya Menjadikan kita dombah gembalaannya Itu tambahan Itu tambahan saudara Perbuatannya kepada kita Itu tambahan Kenapa? Yang paling penting Tahu dulu Siapa dia Kenali dulu pribadinya Tahu dulu Apa adanya dia Saya ceritakan Saya nonton drama Korea Drama yang saya nonton Tentang Artis Jadi dia penggemar Penggemar artis itu Apa yang dilihat? Dia cari tahu Apa kesukaannya Apa pakaiannya Apa segala macam Wah Itu namanya apa? Kalau pengikut itu apa namanya? Penggemar Fans Wah Dia kejar-kejar Pengen tahu segala macam Dan ternyata ada artis yang baik Bukan kita baik kepada artis Artinya juga baik Serah bayangkan Ketika saudara kenal Tuhan Kenali pribadinya Ini sikap iman yang benar Saudara Saudara Boleh punya teman yang baik Tapi kalau saudara Cuma mengharapkan Kebaikan temannya Dan suatu ketika Saudara sebenarnya Enggak pengen berhubungan Dengan orang itu Dan akhirnya ketahuan Saudara disebut apa? Kurang ajarnya orang ini Manfaatin gue Ingat gak? Ingat gak? Saudara kan rasa terluka bukan? Oh dia tuh pengen sama gue tuh Karena gue suka traktir Oh dia pengen dekat sama gue tuh Karena ada maunya Ada perlunya Tapi ketika kita kenal Tuhan Kenal pribadinya Kenal pribadinya Tahu isi hatinya Dan memang luar biasa Ternyata Tuhan itu baik Tuhan itu setia Tuhan itu penyayang Maka otomatis kita mengalami Perbuatannya itu kepada kita Bisa katakan amin? Haleluya Tapi mari datang dengan antisipasi Amin Jangan datang dengan Kayak gak gaul lo mah Lo udik banget Udik dalam tanda petik secara rohani Alamah Tuhan tuh malu-malu Takut-takut Takut diketok ya Kurang nyembahnya Kurang keras Tapi datanglah Dengan Sikap yang benar Sikap antisipatif Dan semakin kita kenal Tuhan Semakin kita kenal Tuhan Satu, dua, tiga Semakin kita berani Bukan berani Sembarangan Seperti yang Ibrani katakan Datanglah dengan penuh keberanian Kedalam Tata kasih karunia Dan menerima Pertolongan Pada waktunya Amin Jadi ingat sodara Seringkali orang Pantekosta Kebablasan Melakukan ini dan itu Untuk memperkenal-perkenal Tuhan Tapi gak kenal pribadinya Tuhan Kalau orang Protestan Biasanya lebih cenderung Kekedaulatan Tuhan Kalau Tuhan mau berkati saya Ya Pasti saya diberkati Kayak sera-sera aja Gimana nanti Saya gak perlu lakukan ini dan itu Nanti kalau Tuhan memang Saya detaktirkan diberkati Ya diberkati Kalau gak ya Ini memang sudah garitan saya Orang Kristen itu bisa ada dua kayak gitu Terlalu menekankan Kedaulatan Tuhan Tuhan yang berkuasa Saya mau sembuh Saya mau sakit Itu keurusan Tuhan Atau sodara Oh saya kayaknya kurang lakukan ini Kurang lakukan itu Oh supaya Tuhan bertindak Saya doa puasa Dalam nama Yesus Jadi seolah-olah Tangan Tuhan yang terkunci Saya doa dan puasa Dan akhirnya Oleh doa puasa saya Tangan Tuhan akhirnya Terbuka mencurahkan berkat Tapi gitu Doa kita gak bisa mengubah Tuhan Puasa kita gak bisa mengubah Tuhan Ibadah kita gak bisa mengubah Tuhan Tapi yang ada adalah Tuhan sudah curahkan semua anugerahnya Kita datang dengan iman Membangun iman itu seperti Membangun hubungan Amen Kenali dia Kenali dia Ijinkan juga Tuhan mengenal kita Ketika anugerahnya kita rindukan Dan kita naikkan iman kita Terjadilah hubungan Itulah mujizat Amen Saudara Ketahuilah Kenalilah dulu Tapi seringkali saudara Saya seringkali Istri suka ingatin Kamu mesti lebih akrab lagi Lebih senyum lagi Kamu kurang supel Iya bener ada waktunya Saya kurang supel Menghambat saya Untuk kenal orang Sama Dengan Tuhan Istilahnya seperti itu Sebabnya Saudara dapat poinnya pagi hari ini Saudara mau tingkatkan iman saudara Datang dengan ucapan syukur Amen Gimana caranya Hitung berkat saudara Amen Jangan udah datang dengan bete Mau mimpin pujiannya udah keder Mau ngajak nyanyi aja udah Yang mauin musik aja Darah Yesus Ini jemaat atau apa Serem saudara Apalagi yang mau khotbah Waduh Datanglah dengan Antisipasi yang baik Aku bawa kau berat syukur Coba tangannya semua begini Begini saudara Tanya begini Saudara bayangin ya Kalau tiba-tiba yang mimpin pujian yang mau khotbah Tiba-tiba ngelihat saudara begini Terus di depan saudara bayangkan ada kado Ada pita Pitanya yang cantik Begini terus Terus sekarang saudara senyum Kira-kira MC yang akan masuk Akan kayak gimana Siat Langsung Wow Apa kabar saudara Tapi saudara coba sekarang datangnya begini Begini ikutin saya Terus mata saudara melotot sama yang di depan Oh dia MCnya datang Bahasa roh dulu dia Dia juga gak mau lihat saudara Mari latih iman saudara Amen Tunjukkan Saya hitung sampai Saya bilang One, two, three Saudara langsung berdiri ya One, two, three Sekarang duduk lagi Saudara yang saya pengen One, two, three Langsung ngomong kayak bapak yang tadi Siap saudara One, two, three Silahkan duduk lagi Saya ngomong one, two, three Yes nya sambil senyum Jangan yes kepaksa Uh paham sih Jadi saya kudu ngomong yes Jangan saudara Latih sedikit aja One, two, three Coba di belakang itu ada ibu Anita Ngomong yes nya sambil angkat tangan Padahal gak disuruh Itu namanya suka cita Itu namanya bersorak-sorak Silahkan duduk sekali lagi Saudara siap Dulu mungkin masih kagok-kagok Ah saya mah biasa di luar Jangan biasa di luar sekarang Masuk sekarang Melangkah Lewatin pintu gerbang Masuk ke pelataran Bahkan orang perjanjian baru Bisa masuk bukan hanya di ruang suci Di ruang mahasuci Amen Jadi berkat saudara tergantung iman saudara Berkat saudara tergantung respon saudara Berkat saudara tergantung iman Saudara One to dream Haleluya Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan Haleluya Haleluya Saya pengen saudara Nyanyikan pujian Tapi ingat tiga hal tadi Saudara bawa ucapan syukur Mari misanti Saudara dengan suka cita Bahkan dengan sorak-sorai Amen Saudara jangan lakukan itu buat Song leader dan tim musik Jangan lakukan itu buat Bapak Gembala Sekalipun mungkin sudah berkata Mumpunglah Besok Bapak Gembala ulang tahun pernikahan Hari ini biar Bapak Gembala senang saya nyanyi lebih semangat Jangan 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 lakukan itu buat saya Tapi lakukan buat dia Tuhan adalah Allah Amen Tuhanlah penciptamu Tuhanlah penebusmu Tuhanlah yang telah membuat engkau menjadi umatnya Engkau adalah Gembala Dombanya Haleluya Sudah siap memuji Tuhan Haleluya Mari ekspresikan Bagaimana memuji Tuhan Mengucap syukur dengan bersuka cita dan bersorak-sorai Haleluya Haleluya Yang siap sekali lagi katakan Amen Haleluya Saya percaya setiap kita Kita memuji Tuhan dengan berbeda pagi hari ini Amen Amen Ready? Ya Oke Oh haleluya Sama-sama nyatakan Tuhanlah kekuatan dan masmurku Ia gunung batu dan keselamatanku Hanya padamu hatiku percaya Dukang Datang耗 penerne Dan kota melindungkk Yap Tuhan paling bersungguh Dua pahamu padaku Dapat sumpu padaku Terlalu tak pernah berubar Hantiku percaya Walau dunia bergocah, dudung-dudung berancang Namun kasih senyamu tak pergi dariku Tuhanlah kekuatan termasuk Tuhanlah kekuatan termasuk Hanya padamu hatiku percaya Tuhanlah kekuatan termasuk Tuhanlah kekuatan termasuk Tuhanlah kekuatan termasuk Namun kasih senyamu tak pergi dariku Tuhanlah kekuatan termasuk 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 Walau dunia bergocah, dudung-dudung berancang Namun kasih senyamu tak pergi dariku Kasih senyamu tak pergi dariku Haleluya Haleluya Orang benar hidup oleh iman Orang benar hidup oleh iman Tadi saya sudah ajar saudara untuk beriman kepada Tuhan Dan sikap iman ini kita bisa latih setiap hari Bayangkan kalau saudara bangun Saudara mulai berkata Jangan pikirin dulu masalah di depan Saudara mulai berkata terima kasih Aku masih bisa bangun Terima kasih aku sudah tidur Kalau enggak kita tidur terus bahaya Yang masih bisa bangun Terima kasih Sesar lembang Aku berdoa tinggal tenang Terima kasih Tadi pagi saya loncat Rupanya ada yang lempar Tak Saya pikir ada yang meledak Saya cek semua Oh puji Tuhan Tidak ada alat elektronik yang meledak Saya mau ucap syukur Saya mau saudara hidupi seperti itu Dan saudara mulai suka cita Keluarkan yang dari dalam Saudara mulai antisipasi Hari ini harinya Tuhan Hari ini harinya Tuhan Amen Oh haleluya Saudara akan mulai berkata Hari ini hari yang dijadikan Tuhan Tuhannya siapa Tuhan yang baik Tuhan yang bagaimana Tuhan yang setia Hari ini aku klaim dengan iman Bukan hari buruk Bukan hari pencobaan Bukan hari malang Tapi harinya Tuhan Amen Ketika sudah mulai ada suka cita Bahkan sudah mulai bersorak-sorai Aku akan bekerja dengan produktif Aku akan bekerja dengan efisien Aku akan bekerja dengan efektif Karena Tuhan memberkati Ada kekuatan Tuhan Amen Haleluya Mulai juga jangan hanya kepada Tuhan Hai suami-suami hai anak-anak Ketika kau datang di meja makan Datanglah dengan ucapan syukur Puji Tuhan hari ini kita masih bisa makan Terima kasih mama sudah makan Sudah masak Makanan-makanan yang kemarin Terima kasih mama Datang dengan suka cita Amen Ketika sudah berkat cita Mungkin lauknya makanannya masih tetap sama Tapi cita rasanya jadi berbeda Karena ada berkat Tuhan di sana Amen Dan ketika semakin sudah mengucap syukur Semakin sudah beriman Tuhan mau berkata Kesanalah berkatku perintahkan Kesanalah berkatku perintahkan Kesanalah berkatku perintahkan Haleluya Madi bangkitkan rohmu pagi hari ini Kuala OM Orala Makyala Bancandah Orala Makyala Bancandah Haleluya Haleluya Orala Makyala Bancandah Jika jegung kasih Cro V windsor Haleluya, haleluya. Ketahuilah, Tuhan itu Allah. Saya mau apa yang saudara alami dengan Tuhan. Saudara nyatakan terima kasih. Saudara pernah disembuhkan, katakan terima kasih. Aku telah disembuhkan. Saudara telah dicukupkan, katakan terima kasih. Aku dicukupkan. Saudara pernah disembuhkan, ditolong terima kasih. Katakan itu semua kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih. Engkau penyembuhku. Engkau pemeliharaku. Engkau penolongku. Engkau gembalaku. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan engkau tetap sama. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dulu engkau menolong. Sekarang pun engkau menolong. Hari depan pun engkau akan menolong. Engkau menyertaiiku. Engkau membimbingku. Engkau memegang tanganku. Engkau menuntun aku. Engkau gembala yang baik. Haleluya. Haleluya. Engkau memegang tanganku. Engkau selalu bersyukur. Engkau memegang tanganku. Engkau selalu bersyukur. Setiamu tak berpindah. Sekali lagi angkat kedua belah tangan kita. Aku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walaupun diberkonca. Gunung-gunung berancang. Katakan bersama saya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetianya tetap turun temerun. Aku diberkati. Keluarga ku diberkati. Keterunan ku diberkati. Dia baik. Semua hidupku. Baik. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kebaikanmu itu nyata dalam hidup kami. Itu sebabnya kami nyatakan iman kami. Terima kasih. Karena engkau yang memulai sesuatu yang baik. Akan menyempurnakannya. Engkau telah memberi iman kepada kami. Memulai iman kami. Engkau yang akan menyempurnakan iman kami. Sehingga kami berjalan dari iman kepada iman. Orang benar hidup oleh iman. Dan kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Pembelaan demi pembelaan. Penyertaan demi penyertaan. Kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami hadapi. Yang kami tahu Tuhan kami baik. Dan semuanya akan menjadi baik. Semakin baik. Dan sangat baik. Apapun yang kami hadapi hari ini. Kami tahu Tuhan memberkati. Kami diberkati. Lebih diberkati. Dan sangat diberkati. Dan biarlah kami berkata. Biar nama Tuhan dimuliakan. Sampai selama-lamanya. Tadakan kedua belah tanganmu. Terimalah berkat. Alamilah berkat itu. Kasih Allah Bapak. Kasih karunia Yesus Kristus. Persekutuan penyertaan Allah Rokudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati seluruh keberadaanmu. Roji wa tubuhmu terpelihara sempurna. Dibawanya engkau dari iman kepada iman. Untuk mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Tuhan membuat engkau dan saya. Garam dan terang dunia. Pembangun kota di atas bukit. Biarlah iman kita. Diketahui semakin banyak orang. Dan mereka memuliakan Bapak kita di surga. Dan setiap orang yang mau hidup oleh iman. Katakan. Amin. Katakan. Amin. Mari surah-surahi bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.